Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Goprak Group hari ini kita berada di Desa Jeblok Kecamatan Talun Kabupaten Blitar ini ada armada Grandmark lor ya terjadi RPM naik terus dan juga ngayun lor ya ini biasanya lor lor ya untuk ISC nya kotor idle sensor sensornya kotor temen-temen ini ini jadi kasih langsung bandang-bandang lor dan juga terjadi ngayun juga untuk gasnya dan gasnya besar terus tidak mau langsam lor ya tidak mau langsam tidak stasioner karburator lor jadi kita pastikan ini untuk ISC nya lor yang yang bermasalah ya biasanya cuma kotor lor sama skepnya koinan biasanya tidak bisa rapat terganjal kotoran juga bisa temen-temen ya yang di throttle body ini ISC ini ini kerjanya saat langsam lor ya saat stasioner jadi ini akan nyoba kita lepas biasanya kotor temen-temen ya jadi gak bisa geraknya gak bisa apa itu gerakannya terhambat karena kotoran biasanya temen-temen ya dan jarang dibersihkan ini memang kalau tidak terjadi trouble jarang dibersihkan lor ya biasanya trouble nya juga semacam itu gasnya bandang terus atau RPM nya tinggi terus itu biasanya permasalahnya ada disini lor ya ini nanti tak kasih tahu cara kita membersihkannya biar bisa langsam ya kontak di patah ini jangan takut jangan khawatir lor ini tidak memakan banyak biaya kalau cuman gasnya bandang-bandang RPM nya naik RPM nya naik aja gak terlalu banyak biaya lor ini akan kita lepas cara ini lepas gampang lor ini kontak kita on kan terus kita matikan kita on kan kita matikan gitu langsung lepas lor nah gitu lor biasanya terdapat kotoran nanti kita kasih tahu cara membersihkannya temen-temen ya gampang kok ini berarti keadaan macam di cepat rata 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 ini untuk filter udaranya dibersihkan sekalian lor ya jadi usahakan bersih terus ini koinan ini juga diusahakan bersih lor ya karena kotoran bisa menganjal lor kalau tidak bersih ya jadi untuk koinnya atau skepnya tidak bisa menutup rapat akhirnya akhirnya ada anginnya masuk dan gas tetap bandang nah lor koinan juru lor itu kalau terjadi ada rongganya bisa diganti lor itu lor murah kok nah ini untuk ISC nya kita bersihkan lor ya ini pakai bensin terus di semprot pakai kompresor ya yang ini juga sama lor harus dibersihkan ya dan nanti sebelum dipasang dikasih uli lor ya uli atau grease untuk di dalamnya ini ya karena di dalamnya ini berputar temen-temen ya nah anjir unik ya dikasih uli atau grease yang baru lor biar perputarannya lebih lancar ya ini namanya idle sensor controller atau idle speed control ya kali aku jenengi lor idle speed control atau ISC nah ISC buh jenengi kok anggel menurut ya itu jenengi gudang goreng menelai coro jawa ini kan sampai enak jauh lari lor sebelum kita pasang dikasih kris atau uli ya jadi dalamnya ini dikasih kris atau uli yang baru temen-temen ya sebolongan ini karena di dalam sana itu ada yang berputar lor biar tidak terjadi lambat dalam berputar ya untuk menggerakkan ujungnya atau kletnya ya nah anjir uniknya di kris atau uli sebelum kita pasang oke temen-temen ini nyoba kita pasang ya dan tadi sudah kita kasih uli sama kris untuk di dalamnya ISC kalau kurang ya ditambah lagi karena memang butuh-butuh pelumas lor ya karena hanya terbuat dari plastik ini lor hanya terbuat dari plastik jadi butuh tambahan pelumas oke temen-temen ini akan segera kita rakit lagi jolali pire lor nah caranya kita masukkan gini lor ya setelah kita tambahkan pelumas nah jadi jangan asal nekan lor ya ini nanti sambil dikontak dimatikan dikontak dimatikan lor ya akan masuk sendiri nah jadi kalau asal tekan semacam ini lor ini tidak akan bisa masuk karena ada semacam kotak ya jadi kotaknya itu harus pas ini walaupun dikontak berkali-kali dia nggak akan masuk lor kalau nggak dipaskan itu ya rumahnya ya nah baru kita paskan nah kita tekan yang kuat terus kontaknya terus kontak kita on kan terus kita matikan lagi lor nah sampai dua kali atau tiga kali ya nah nah bisa masuk lor nah nah sip tinggal kita pasang lagi jangan lupa sile lor ini memang ada hasilnya ya o-ring karet o-ring oke teman-teman ini sudah terpasang tinggal kita skrup aja ini ada dua skrup lor ini sama kanan ya rasa rusa 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 yang penting yakin itu tidak akan longgar sip jadi saat kita masukkan tadi untuk nah ininya kita pasang lor ya untuk soketnya sebelum kita masukkan untuk asnya tadi soketnya kita pasang dulu w-sip lor w-sip tinggal pasang filternya aja lor ya karena filternya juga kita bersihkan sekalian ini coba kita cek lor koinan ini nah koinan harus bersih jangan sampai harus rapet lor ya harus rapet untuk koinan ini jangan sampai ada lubang sedikitpun nanti mobil akan bisa idle enak akan bisa stasioner oke teman-teman itu ini sudah kita pastikan untuk koinnya bersih ya untuk rotor bodinya tadi sudah kita lepas semua lepasnya juga gampang lor yang penting pokoknya ini aja lor dan harus dipastikan untuk koinannya atau skapnya bersih bisa rapat w-sip lor yang penting so rapet di tukoannya singanyar di pernikahan baru ada lor gak mahal oke teman-teman iya suaranya semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya 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 ya